Arda nih, karena dia ngefans sama NAF, akhirnya dia hafal hampir seluruh lagu di Abu NAF. Akhirnya negosiasi lagi sama penyelenggara bahwa Adi begini-begini ceritanya dan kita pake edisional. Ngapain lu sama Tati? Maksudnya ada apa nih sama Tati? Dia malu-malu lah, dua-duanya malu-malu. Pacara ngelainnya. Iya mas, udah dari kapan pacaran? Nah, NAF baru rilis single sebulan kebelakang. Judulnya, Menualah Denganku. Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi, pertanyaan pertama adalah kapan dan bagaimana terjadinya NAF? Pertanyaan kedua, kapan dan bagaimana keluarnya Adi dari NAF? Sekarang saya mau menyambung pertanyaan ketiga, yang kemarin masih ngegantung. Yaitu, bagaimana Arda seorang vokalis bisa menjadi vokalisnya NAF? Nah, kawan kreasi juga mungkin pengen mengetahuinya, seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan cerita dari Kang Hilal yang memang sampai saat ini dia mengetahui perjalanan dari awal jadi edisional sampai sekarang yang terdampak COVID. Yang bandnya akhirnya, mau ngapain gua nih, secara kan kalian bulan kemarin meriliskan album baru. Nah, sekarang cerita gini Kang Hilal, banyak kawan kreasi juga yang pengen tahu, masuknya Arda ke NAF ini. Nah, jadikan setelah Adi mengundurkan diri 2011 itu, kita kan langsung ditanya sama pihak label bahwa mau lanjut apa enggak nih NAF ini. Karena kan bagaimanapun juga nama NAFnya sendiri udah besar dan udah kemana-mana. Amin. Dan namanya sendiri udah menjadi milik perusahaan, label gitu kan. Nah, akhirnya ditanyalah satu-satu, kalau mau lanjut semuanya oke kita lanjut dan kita cari vokalis, enggak mau ya kan. Kalau mau lanjut ya kalian harus cari vokalis, enggak mungkin kalian nyanyikan gitu. Akhirnya kita lanjut sepakat, udah lanjut sepakat, akhirnya kita, eh, pihak label membuka audisi untuk vokalis baru. Nah, kebetulan waktu itu yang ikut audisi dengan mengirim sampelnya lewat CD ke label, ada kurang lebih 200 orang, 200 sampel. Nah, akhirnya mereka, mereka kerucutin, mereka saring lagi sama pihak label, disaring lagi sama label, menjadi 15. Nah, 15 itu baru di dengerin ke anak-anak NAF. Ini dengerin nih, 15 kita udah, kalau 200 itu terlalu banyak kalau yang buat ininya. Akhirnya 15 terbesar, 15 besar kita dengerin, kita kerucutin lagi jadi 3 besar. Nah, termasuk Arda. Iya. Termasuk Arda. Nah, waktu itu, eh, kita nggak tahu kalau si Arda ini siapa, nggak tahu gitu. Yang jelas, dan pengakuannya, bukan pengakuan, si Arda ini sebetulnya ke label itu, ke label Trinity itu, dia cuma ngasih sampel, ngasih demo untuk band-nya dia. Gitu loh Kang, dia punya band, terus dia tawarin ke label. Nah, akhirnya pihak label, coba dengerin ke kita. Gitu loh, karena NAF ini ada yang ngirim demo, ini dia nge-band sih sebetulnya. Dia kirimnya demo band-nya dia, coba dengerin lagunya bagus kok. Nah, kita dengerin lagunya waktu itu, dan sampel suaranya juga. Nah, terus dia ikutan. Dia nggak ikutan, dia nge-ikutan audisi ini. Dia ngirimnya bukan ke audisi. Atau bahkan, Arda nggak tahu kalau NAF tidak ada vokalis. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, belum tahu. Nah, akhirnya dia nggak lihat sosmed. Karena kan waktu itu dibukanya di Facebook, sama di Facebook doang kalau masalah. Facebook doang. Dia nggak buka Facebooknya Trinity, segala macem. Jadi, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau NAF itu, vokalisnya udah keluar. Dan lagi cari vokalis. Pas dia kirim itu, dan label, pihak label pun nggak ngasih tahu ke Arda. Kalau kamu coba ikutan nggak? Nah, akhirnya label itu dengerin ke kita dulu. Ya, mereferensikan ya. Ini ada satu vokal, tapi band, segala macem. Dia ngirimnya demo sebenarnya. Nah, kita dengerin. Mau nggak dia ikutan? Nah, dia langsung tanya. Si pihak label langsung ke orangnya. Dia langsung telepon. Dia telepon. Dan mau nggak gini-gin. Wah, emang NAF? Dia nggak tahu kalau NAF vokalisnya keluar. Wah, vokalisnya keluar ya? Waduh, saya ngefans dong, Mbak. Kayak gitu-gitu lah. Ya udah, kamu ikutin ya? Boleh, boleh ikutan. Saya ikutan. Nah, terus sampel suaranya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang kemarin dikasih demo itu. Akhirnya anak-anak udah denger kok lagunya AMU. Ya udah, nggak kong-kong, Mbak. Mudah-mudahan. Dia juga berharap apa-apa. Maksudnya, berharap kepilih, segala macem. Ya udah, boleh nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita ikutin. Nah, karena memang lagunya bagus waktu itu, Kang. Lagunya bagus dan suaranya ya oke gitu. Akhirnya termasuklah harga di tiga besar itu. Tiga besar, tiga orang ini kita jamming di studio ceritanya. Ya, kan kalau denger sampel kan sebuah rekaman kan bisa diulang-ulang segala macem. Nah, gimana di studionya gitu. Bener live-nya. Ya, live-nya kan. Live-nya gimana. Akhirnya tiga orang ini kita aduin. Nah, maksudnya kita jamming di studio. Studio yang satu, nah termasuk Arda. Arda nih, karena dia ngefans sama NAV, akhirnya dia hafal hampir seluruh lagu di album NAV gitu. Dari album satu sampai album terakhir gitu. Nah, kita coba gitu loh. Malah dia request. Dia request. Kan Mas katanya mainnya masuk. Mas, boleh lagunya? Anu, itulah album pertama. Gue juga belum masuk ke album pertama. Oh, apa lagu itu ya? Apa mas? Boleh. Boleh. Dan dia nyanyinya all out banget gitu loh. Wah, ini banget gitu. Kok tau lagu itu? Gini mas, ini lagu ini favoritnya ibu saya. Almarhum. Almarhum. Sebelum saya ikut audisi ini atau saya kepilih kesini tuh, ibu saya meninggal mas. Gini, gini, gini. Makanya nyanyinya agak wah gitu. Dalam banget. Nah, makanya udah gitu lagu apapun NAV. Karena kita pikir kan gak sekedar dia vokalnya bagus juga gitu. Yang penting tau NAV. Karena kan dia mau nyanyi lagu-lagu NAV gitu. Akhirnya kita pilih tuh, Arda. Dan Alhamdulillah waktu itu sebetulnya setelah audisi itu, minggu depannya apa dua minggu depannya lagi, kita ada tour waktu itu. Dan tour itu, terus serang jujur, terus tour itu kontraknya waktu Adi masih di NAV gitu. Oh kontrak sama Adi sebetulnya. Sebetulnya. Iya. Nah, karena Adi pas waktu itu dia mengundurkan diri, kontraknya udah kontrak. Maksudnya tournya udah kontrak. Manajemen. Akhirnya negosiasi lagi sama penyelenggara bahwa Adi begini-begini-begini ceritanya dan kita pakai edisional. Iya. Akhirnya Alhamdulillah pihak penyelenggara menyetujui dan kita akhirnya tetap jalan tour gitu kan. 10 titik waktu itu. Tetap jalan tour akhirnya Arda, kita sebetulnya udah kita pilih lah. Terpilih nih Arda. Cuma jangan dulu kasih tau. Jangan dulu gitu. Kita ngomongnya kita minta bantuan aja buat ngisi edisional di tour yang 10 kota. Akhirnya dia ikut nyanyi, kota 1, kota 2, kota 3. Yang ke 10 kota-kota terakhir, titik terakhir kita kasih tau dia. Waktu itu dipanggung apa? Enggak kalau gak salah gak dipanggung. Akhirnya kita kasih tau kalau Arda kepilih jadi vokalis naf. Oh itu dia, saya pikir saya gak kepilih cuma bantuin doang mas katanya gitu loh. Saya pikir saya gak kepilih. Terus saya udah bertanya-tanya nih mas gitu loh. Saya kepilih apa enggak saya dari kota 1 sampai kota 10 dia bertanya-tanya. Tapi gak berani nanya. Karena kita yang mutusin juga gitu loh. Akhirnya kotak 10 kita kasih tau. Dan ada yang unik nih Kang. Uniknya adalah, bukan unik sih sebetulnya, agak bodor lah gitu. Nah, sebelum tour itu kan kita ada latihan-latihan. Enggak kita latihan ya, latihan-latihan. Latihan di Jakarta waktu itu. Latihan-latihan, latihan, latihan. Latihan yang ke terakhir kalau misalnya mau ke besoknya mau berangkat tour. Dia bawa, bukan bawa, maksudnya dia sama Tantri datang ke latihan. Saya pikir, wah ada Tantri. Tantri kotak. Ada Tantri. Barang tuh berdua masuk studio. Dia bilang, kenalin mas Tantri. Ya kita juga udah tau ini Tantri gitu kan. Kita udah tau ini Tantri. Lu ngapain lu sama Tantri? Maksudnya ada apa nih sama Tantri kan gitu. Dia malu-malu lah, dua-duanya malu-malu. Dia bilang, oh, pacaran kalian ya. Iya mas, dari kapan pacaran? Katanya sebelum, dia kan si Arda ini ikut Idol. Sebelum ikut Idol mas, sebelum ikut Idol saya Tantri ini kotak main di kampung saya, di Madiun, segala macam. Si Arda ini jadi pengen pembukanya gitu. Saya jadi pengen pembukanya terus ya gitu lah. Akhirnya, akhirnya jalan, 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 jalan. Akhirnya nyambung, nyambung pacaran. Ya. Lanjut, Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang anaknya dua. Terus nikah, segala macam. Ya gitu. Oke. Seperti itu, Kak. Nah terus dari Arda sama Tantri juga selamat malam. Nanti mudah-mudahan bisa datang ke Bandung. Amin. Semakan Hilal bisa diantar ke sini. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Bisa mempromosikan dirinya sebagai vokalisnav. Siapa tuh ada yang belum tahu ya kan? Siapa tuh ada yang belum tahu gitu. Jadi, yuk kita ngobrol di sini. Nah, terus dari situ berarti di tahun berapa tuh Arda itu masuk? Itu tahun 2012 berarti kan. Karena kan Adi 2011 tuh keluar. Nah, kita kan pencarian vokalis tuh agak lama juga kan. Menunggu orang-orang pada daftar, pada ikut. Akhirnya 2012 itu, awal kalau nggak salah. 2012 itu kita putusin untuk stop pencariannya. Pendaftarannya. Akhirnya, berarti 2012 awal terpilih. Arda pilih jadi vokalis. Dari situ, udah dari situ 2012 pertengahan kita bikin album pertama Arda. Sama Arda. Album pertama sama Arda di label? Trinity. Masih di Trinity. Masih di Trinity. Itu sempat promo-promo untuk album itu? Iya, promo yang normal sih. Maksudnya, kita bikin... Itu masih ada Deddy tuh. Iya. Ah, masih ada Deddy. Deddy masih di naft. Iya. Setelah satu album sama Arda, Deddy baru keluar juga mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan alhamdulillah baik-baik. Karena dia sibuk, Kang. Iya. Dia sibuk. Dia sibuk dan... Apa namanya... Kemungkinan akan terbengkala ini naft gitu loh. Dia nggak bisa ikut lagi naft. Karena kesibukan yang lain. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Dia... Dia mengundurkan diri juga. Dan baik-baik. Alhamdulillah. Disitu kita berempat. Cunggu berempat. Saya... Ade... Ode... sama Arda. Ya. Nah. Album pertama... Album pertama sama Arda masih di Trinity. Alhamdulillah. Berjalan lancar, Kang. Berjalan lancar. Dari situ... Dari situ satu album kesanannya cuma single. Sampai habis kontrak. Abis kontrak. Eh... Habis kontrak. Udah habis kontrak tuh... Eh... Waktu di... Di Warner. Pas kita di Warner. Belum album. Awal kita kontrak single. Satu... Satu lagu single 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 single. Eh... Tahun ini. 2021. Kita album. Gitu. Di Warner. Baru album ini. Nah. Terus katanya sekarang ada... Ada... Jadi... Dengan adanya pandemi ini, Kang. Semua... Apa ya. Kalau dulu ada... Ada komunitas Sunda. Apa itu namanya. Tatanan bumi ini menjadi berubah. Itu. Kulturnya. Menjadi berubah juga. Setuju. Nah. Sekarang... Kang Hilal ini masih aktif di label. Ya. Di label konvensional. Saya bilang label konvensional. Karena... Ehm... Masih seperti... Seperti itu. Apakah... Cara meriliskannya masih... Konvensional juga. Atau sekarang... Sudah merambah ke... Digitalisasi. Misalnya dengan cara apa? Yang album yang 2001 kemarin dirilis. Ehm... Pendistribusiannya kek. Atau... Ehm... Sekarang... Ya. Mau gak mau. Harus ikut. Ini ya Kang. Maksudnya harus ikut. Teknologi kan. Ya. Sekarang waktunya. Jamannya digital. Ya. Mereka... Ehm... Mempromosikannya lewat... Semua platform digital. Gitu loh kan. Youtubenya. Ehm... Apa namanya. Platform digital. Kayak... Ya gitu-gitulah. Ehm... Ehm... Sosmednya. Kita... Kita lebih... Promosinya lebih di... Sosmed sih Kang. Ya. Lebih di Sosmed. Nah... Ya... Label sekarang juga pun... Harus peka kesana gitu. Ya kan. Harus peka kesana. Karena gak bisa. Orang CD juga udah gak. Ya kan. Ada. Semua serba digital. Ya... Kita... Coba... Ngangkat... Dan promonya di... Sosmed. Lebih di Sosmed. Gitu. Ehm... 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 Datang kesini kan kita bisa ngobrol-ngobrol ke arah situ ya. Iya betul. Jadi... Biar kita-kita yang... Mencoba untuk memasuki dunia industri. Di zaman sekarang ini harus seperti apa. Gitu. Takutnya karena... Ehm... Ehm... Kalau misalnya nanya ke saya nih. Ya saya... Ya kita-kita pasti kan ngomongin konvensional. Kalau mau masuk ke label seperti itu. Nah di zaman sekarang ini kan kita gak tahu. Gitu. Dan berbeda. Dan pasti bakal berbeda lah ya. Pasti bakal berbeda. Ya mudah-mudahan juga... Ehm... Dari... Ehm... Inder Semar Sakti. Menonton tayangan ini. Ehm... Saya tunggu Mas Anto. Kalau Mas Anto... Ehm... Produser ya. Kalau Mas Anto ke Bandung. Bisa calling-calling saya. Nomor telepon saya masih... Masih tetap itu. Ehm... Jadi... Kita membutuhkan edukasi. Edukasi dari... Ehm... Ehm... Label itu. Seperti apa. Gitu. Nah oke. Ehm... Lucu nih. Udah episode ketiga. Kita ini ngobrol. Ehm... Lagi. Ehm... 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 Bisa... Semangatnya masih sama. Amin. Semangatnya masih sama. Ehm... Ehm... Kaya Batman, Kang Herman, si Pa-PaP juga, ayo ehm.. Ada ruang kreasi kok, apa yang bisa... Ehm... Ehm... Kita kerjakan, apa yang bisa luang kreasi lakukan Untuk... Ehm... Ehm... Bisa mempromosikan band-nya teman-teman gitu. Ayo silahkan. Tetap aja hubungi Kang Herman Nah Batman Ada yang mau ditanyakan sama Kang Batman Silahkan Kalau pertanyaan saya mas simple sih Apakah nak bersedia Main di stage on the air Wah Itu mah Itu mah bukannya Kalau tanya saya pribadi ya Tapi mau wakilin nak juga Pasti mau kan Pasti mau Nah balik lagi ke Kang Herman Tolong dicatat juga jadwalnya Nanti kapan NAF bisa Main bareng Ya karena ada yang harus dipromosikan ya Betul banget Maaf ini todong garing ya Kita butuhin nih Soalnya gini Di ruang kreasi ini ada satu program Namanya Jebakan Batman Makanya dia selalu Langsung Dijebak nih Ya mau gak mau Mau gak mau Itu pintarnya dia Papap Apa yang mau ditanyakan Jangan nanya ini ya pap Enggak Jangan nanya yang lain-lain Nanya nya cuma satu Apa tuh Tadi kan Baru rilis ya Mungkin bisa di Apa namanya Kang Kang kreasi juga pengen tau nih Yang Apa yang dirilis kemarin itu apa sih Itu mungkin lebih promosi Oh iya nih Kita NAF baru rilis single Sebulan kebelakang Judulnya Menualah dengan ku Udah bisa didengar di platform Semua platform digital Youtube nya juga Video lirik nya juga udah rilis Kang Di bisa di Boleh Kang disebut channel Boleh Di NAFmusik Pakai K ya musiknya NAFmusik Ya NAFmusik Itu udah bisa dilihat disitu Tapi video lirik ya Masih video lirik Kang Belum dibikin video klip Belum Coba Batman tolong dikondisikan ya Saya untuk Apa Menualah dengan ku ini Video klip nya ya Video klip nya Karena Amin Dia agak 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 anti Oke Jadi Dia mendengar Selalu Kalau saya harus Harus kuat telinga saya Setelah dia mendengarkan lagu Oh Karena Si Batman ini Dengerin lagu Begini, 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 begini Langsung Wah ini kayaknya Kalau ini disini Ininya begini Nanti pemain drum nya begitu Terus pemain bass nya Dia langsung begitu Oke Sorry board nya udah kepikiran ya Udah kepikiran Sorry board nya gini Sampai pada akhirnya Dia buang Kertas Atau apalah Sampai ada yang begitu-begitunya Jadi saya harus Kuat-kuat mendengarkan Oh iya Oh iya iya Nah Sekarang menualah Menualah denganku itu Coba sama Batman di dengerin Siapa tau ada Ada hilal-hilal Hilal-hilal yang lain datang Apa yang bisa dikerjakan Karena Oh iya subscribe juga kan Channel saya Coba Coba boleh Apa Makanya Makanya kalau misalnya Search di Youtube Atau di Google Di apapun Jangan hilal doang Kalau hilal doang Maksudnya bukan hilal doang Hilal aja Hilal Hilal Keluarnya Bulan Itu Bulan Ramadhan Ramadhan Kelebaran paling gak Gitu kan Makanya harus di Akhiri dengan hilal naf Hilal naf Yang keluar Isaya Nah Hilal naf Itu yang keluar Bakalan dia Gimana kalau gini kan Saya ini mau ada Kebunan ini Bahaya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Selain di Station IR nih Kalau misalnya naf Bersediakah Untuk Bisa mengisi di bulan Ramadhan Acara Terima kasih Itu keren Itu keren Itu keren Nanti saya sampaikan Sama anak-anak Mudah-mudahan Anak-anak nonton juga Ya nanti Harus nonton Iya harus nonton Saya Saya nining-niningnya Anak-anak pasti mau kan Enak ya Nafma Wah Atuh nafma Iya atulah Masalah Sesama orang Bandung Kita nih Yuk Yuk Gotong Raya Misalnya Apalagi di bulan Suci Ramadhan ya Betul Kita harus banyak Beramal Jadi amalnya berlipat Amin Mudah-mudahan Oke kawan kreasi Sebelum saya tutup Sekarang saya mau menyerahkan diri Semakan Hilal Apabila ada yang mau Diomongin semakan hilal Untuk terakhir kalinya Berhubung ini sudah episode ketiga Mudah-mudahan kawan kreasi juga Mendengarkannya dengan seksama Karena memang disini adalah Hanya semata hiburan Otomatis mengedukasi Untuk para adik-adik kita Yang sekarang lagi bermain musik Bermain band Bahwa di band itu Tidak harus lurus Tidak harus flat Harus ada dinamika Ya kalian aja bikin lagu Kan ada revnya Ada songnya Dalam cerita hidup band kalian pun Harus ada begitunya Karena Kita tidak akan naik kelas Setuju Ya enggak Jadi harus ada ujiannya Biar kita bisa menaik kelas Nah silahkan Kalau ada yang mau diomongin Nah Buat Kawan kreasi Yang nonton ini Yang kebetulan lagi ngeband Lagi main musik Lagi ngeband Lagi main musik Seperti yang Yang tadi Bicarakan bahwa Kalian kalau gak ada ujian Gak akan naik kelas Flat way gitu Terus ya di kelas etan Mau naik-naik kelas Maksudnya adalah Apapun Apapun yang kalian hadapi Dalam ngeband Ya Dalam ngeband Mau kles Mau Mau berantem Mau berantem Mengomongin soal lagu Terus berantem Segala macem Itu Wajar Dan Harus ada Seperti itu Tapi Apapun itu Kalian harus belajar dewasa Harus menyikapinya Dengan Penuh Lapang dada Logowo Segala macem Menerima Kritik Masukan dari Personel yang lain Jangan mau menang sendiri ya Maksudnya Ya kan kan Jangan egois Harus berdasarkan keputusan Bersama Komunikasi lagi Komunikasi Apapun itu Misalnya Komunikasi Harus saling tanya kan Ya Apapun Misalnya Ada masalah Harus nanya Dan Harus ngomong Kalau gak ngomong Mana kita tahu Temennya yang lain Ya kan Mana kita tahu Mana tahu Temen-temen yang lain Maaf ya kawan kreasi Ini agak termasuk Agak curhat sedikit Kayak gitu Makanya Apapun yang kalian rasakan Jangan dibawa ke band Kalau mau band ini utuh Band ini maju Apapun Masalah kalian di rumah Dimana Sama pacar Sama istri Sama siapapun di luar band Jangan dibawa ke band Band tetap harus komunikasi Harus baik-baik Harus ngobrol Harus diskusi Namanya juga band Semuanya band Tim Gita Oke Oke Kecuali kalau Solo Iya kan Sendiri aja Sendiri aja Selama aja sendiri masalahnya Oke Oke Kita kawan kreasi Rame juga Sekarang ini ngobrol sama Kang Hilal ini Nanti kita Mudah-mudahan Ada kabar berikutnya Kita ketemu lagi Di acara Station DR Selamat malam juga buat Ode Buat Ade Sama buat Arda Nanti kita ketemu di acara Station DR Mudah-mudahan Ketemu waktunya Saya beserta tim kreasi semuanya Ada Kang Herman disini Ada Batman Ada Papap disini juga Mohon undur diri Sekali lagi Dalam tayangan ini Tidak bermaksud untuk menyudutkan Akang-akang yang ada di luar sana Atau siapapun pihak di luar sana Ini hanya tontonan Yang mengedukasi Tidak ada maksud lain-lain selain itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.